Salat jama' khosor hanya bisa dilaksanakan kalau ada musafir, jaraknya 89 km. Referensi yang saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh Karya Sheikh Wahba Az-Zuhaili, 89 km. Kalau ada ustadz lain yang memberitahu 82 km, dia pakai referensi lain. Saya pakai yang lebih banyak, 89 km. Kalau tidak ada musafir, maka tidak bisa khosor. Zuhur jadi dua rakaat, asar jadi dua rakaat. Habis cerita masalah khosor. Sekarang kita pindah masalah jama'. Jama' takdim, asar ditarik ke zuhur. Jama' takhir, zuhur ditarik ke asar. Jama' takdim, isyak ditarik ke maghrib. Jama' takhir, maghrib ditarik ke isyak. Andai bapak, ibu, dokter, perawat, bidan, pakai APD jam 11, dibuka jam 5, maka dilaksanakan jama' takhir. Jadi jam 11 dipakai, lalu kemudian jam 5 atau setengah 6, kalau pekan baru, jam 6.30 baru azan maghrib. Jadi kalau dia buka jam 6, maka dia masih bisa sholat asar. Maka dibuka, lalu kemudian dia beruduk, dia sholat zuhur dulu atau asar dulu. Jama' takdim, mesti berurutan. Zuhur dulu baru asar. Tapi kalau jama' takhir, bisa asar dulu karena menghormati waktu asar. Bisa zuhur dulu karena menurut urutan waktu, zuhur dulu baru asar. Tidak disyaratkan, mesti ada urutan. Itu untuk jama' takhir. Jadi saya ambil contoh kasus kalau pakai APD-nya jam 11, belum masuk zuhur. Dibuka jam 6 sore untuk waktu Indonesia Barat, pekan baru Riau, Aceh, Medan. Maka setelah dia buka jam 6, dia sholat asar atau sholat zuhur. Setelah itu baru sholat zuhur. Atau sholat zuhur, setelah itu baru sholat asar. Tetap 4-4. Tidak pasar karena tidak ada musafir. Ini tidak bisa dipakaikan ke yang lain. Fatwa seputar karena daruratnya tingkat tinggi. Yang pertama, pakaian itu setelah dibuka, dibuang, tidak bisa pakai dua kali. Yang kedua, dia menghadapi orang kematian. Yang ketiga, dia ujung tombak. Jadi jangan fatwa terkait APD lalu ditarik ke orang nikah. Karena banyak juga orang sekarang nikah, duduk di pelaminan, dikit-dikit jamaah. Hanya gara-gara make up. Ini tidak benar. Nah ini karena daruratnya tidak tingkat tinggi. Ada khusus terkait dengan APD ini, daruratnya tingkat tinggi. Jadi kalau dia pakainya dari jam 8 pagi, pakainya jam 4 sore, maka dia jamaah takdir. Kalau dia pakainya bisa jamaah takdim, misalnya nanti dia akan pakai jam 12. Atau jam 1 siang dipakai, bukanya jam 8 malam, maka dia jamaah takdim. Kalau pakainya jam 1 siang, bukanya jam 8 malam, maka sholat zuhur dengan asarnya jamaah takdim. Asar ditarik ke zuhur, sedangkan sholat maghribnya jamaah takhir, maghribnya ditunda ke isya. Demikian. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.